Ya gak tau juga, mungkin dia keluar dari dalam tanah, karena dia sudah lama berjembunyi disana Yuta Kok gitu ya kak Takagi, bakal tau begitu saya gak boleh ditangkap lagi dong Ya makanya, kamu jangan tangkap lagi, sekarang kita pikirkan saja bagaimana caranya kita selamat dari ulat ini Iya 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 kak Takagi, kita harus cari bantuan Iya bener sekali, ayo cepat kita bergeras cari bantuan Iya 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 kak Takagi, ayo Mio Mio ayo Mio Iya 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 kak Yuta Halo teman-teman, welcome back to Loli Kiddy teman-teman Wah hari ini bosan banget nih, baru siap bangun tidur Ah olahraga dulu, ah biar sehat dengan segar bugat Ya ampun olahraganya kok sambil tiduran Ah gimana si Takagi ini Waduh olahraga dulu, satu dua, ayo tunggu tunggu belum selesai Aduh cepat banget nih olahraganya Satu dua, satu dua, satu dua, wah udah 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 cukup udah cukup lepas barbelnya Oke sip, kita jalan-jalan dulu nih, mau cari angin segar dulu nih Tunggu dulu sarapan, mau sarapan dulu, sarapan apa ya Buka kulkas dulu nih, ada apa kulkasnya Waduh kulkasnya gak bisa dibuka, macet Waduh beli sarapan aja di luar nanti ya saya keluar dulu ya jaga rumah ya yaudah oke lah keluar saja dulu hmm mau ngapain ya hari ini ya waduh cuacanya bagus sekali tunggu dulu ee ngapain ya hari ini waduh bingung juga nih wah ke rumah ini aja deh ke rumahnya si Yuta deh lihat Yuta ngapain ni pagi ini hmm jalanan langgang sekali hari ini hari minggu mungkin ya lupa juga lihat tanggal hari ini waduh oke oke Sudah sampai di rumah Yuta nih Waduh rupa Yuta sama Mio ngapain tuh Woi Mio 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 Ngapain kalian Oh kak Takagi Ya kami lagi cari ulat kak Takagi Hah cari ulat buat ngapain Yuta kalian cari ulat buat ngapain Oh kami mau Mau pergi mancing nanti kak Takagi Kami mau cari ulat dulu Biar bisa jadi umpannya Jadi umpan kalian cari ulat apa Ulat bulu ya Bukan kak Takagi kami cari ulat Yang warna hijau itu loh Yang gemuk-gemuk itu loh Oh itu Itu bisa jadi umpan emang Bisa dong kak Takagi Tapi ngapain kamu ambil Oh nusa itu Iya ini untuk ngusir ulatnya Biar keluar Ya ampun ulat mana bisa diusir Hanya dengan itu Ya kami sudah coba tadi Setengah jam yang lalu Ada kok dapat dua ekor Oh gitu ya Iya Iya kan Mio Iya iya kak Takagi Kami sudah dapat dua ekor nih Dalam botol Oh gitu Hmm ya sudah Kalau begitu Kak Takagi tebanin kalian Cari ulatnya ya Oh iya iya Bagus juga kak Takagi Nanti kita sama-sama pergi mancing ya Nah iya 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 Bisa juga Bisa juga Hmm kira-kira masih ada gak ulatnya disini Kalau enggak kita cari ke tempat lain Oh kayaknya sudah gak ada kak Takagi Yaudah kita cari ke tempat lain yuk Ayo 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 Oke let's go Kita cari ulat dulu Kita cari ulat kemana Kemana Bingung juga cari ulatnya kemana Mau kemana kita cari ulatnya kak Takagi Hmm coba cari ke taman deh Taman kayaknya banyak pepohonan Disana kita bisa dapat Dapat ulat yang banyak mungkin Yaudah 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 Bagus juga tuh Nanti kalau ulatnya besar Kita bisa dapat ikannya juga besar Begitu kan kak Takagi Hmm ya mungkin juga sih Tergantung juga Kadang ulat kecil juga bisa dapat ikan besar Tergantung ikannya deh Kalau ikannya datangnya besar ya dapatnya yang besar Oh gitu ya kak Takagi Ya begitulah Hmm yaudah Kita cari kesini Tunggu dulu lihat jalan Ada yang mobil lewat gak Kalau enggak nanti kita ditabrak Bisa Bisa tewas kita Iya 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 Betul betul itu Kita harus lihat kanan kiri dulu Sebelum kita menyeberang Nah disini kak Takagi Disini banyak pohonnya Barangkali disini ada ya Coba kita usir-usir dulu ya Kak Takagi bantu dong Pakai onusa Diusir-usir ulatnya biar keluar Oh gitu ya Harus diusir dulu ya Iya dong Oke oke Kak Takagi ada juga nih Onusanya warna merah Usir-usir dulu ulatnya ya Ulat-ulat keluar lah Kalian ulat Biar kami bisa tangkap kalian Biar kami bisa pergi memancing Kak Takagi Apa sih nyanyinya kayak gitu Ya kan biar ulatnya keluar aja Barangkali ulatnya bisa mendengarnya Dan dia akan keluar Iya 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 Terserah Kak Takagi lah Hmm Oh iya Kita Takut nanti ulatnya manggil Maminya keluar Hah Mami ulat Emang ada Mami ulat Ya mungkin ada kan Nanti kalau Maminya datang Wah kita bisa digigitnya kali ya Atau apa Gak tau deh Tergantung ulatnya juga Ah gak ada itu Kak Takagi Itu kan cuman bohong-boongan Kak Takagi ini mau aja kena tipu Hah Oh jadi memang gak ada ya Ya mungkin itu memang gak ada Kak Takagi Oh gitu ya Hmm ya sudah Kok gak keluar-keluar nih Yuta Eh iya iya sabar aja dulu Kak Takagi Nanti dia juga bakalan keluar Nah nah itu ada itu ada satu Cepat coba tangkap Yuta Iya iya Kak Takagi tangkap dong Ah yaudah Saya tangkap nih Nih Mio simpan simpan ulatnya Iya 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 Kak Takagi Masukkan ke dalam botol cepat cepat Iya iya nah oke sip Udah Sekarang saya tangkap ke sebelah sini lagi Sebelah sini mungkin banyak nih Hmm ayo cepat keluar ulat-ulat keluar Biar bisa kami pergi memancing Aduh lama sekali nih Udah cukup belum Yuta Ulatnya Tunggu Kak Takagi sabar sebentar lagi Ini ada tinggal dua ekor lagi nih Biar jadi lima ekor Nanti kita bisa pergi memancing Lumayan kan dapat lima ikan nanti Ah iya 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 Yaudah cepat deh cepat deh Cepat diusir ulatnya Ayo cepat diusir Kamu kok berdiri satu disitu aja Yuta Jalan-jalan dong Biar bisa dapat juga dari pohon yang lain Ya iya iya sabar sabar Ini lagi udah mau keluar ulatnya tuh Kepalanya udah nongol Hei lama sekali Entah udah selesai sepertinya Udah lima ekor Ayo kita pergi memancing yuk Ah iya 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 bisa 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 Ayo kita pergi memancing Oke let's go Ah iya kita pergi memancing Sekarang waktunya kita memancing Eh Kak Takagi Mau mancing dimana nih Ya pasti di pantai lah Kalau enggak dimana lagi Di kota kita gak ada sungai soalnya Yuta Oh iya 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 betul juga Yaudah kita pergi ke pantai kalau begitu Ayo kita pergi ke pantai Ayo kita pergi ke pantai Ya ampun Waduh Waduh Kak Takagi Kak Takagi Ayo cepat beri pertolongan Waduh Kak Takagi Jangan dikejar mobilnya Wah dasar ini mobil Nabrak-nabrak saya Ya ampun Udah Kak Takagi Gak usah dikejar lagi mobilnya Biarkan saja Nanti biar polisi aja yang menangkapnya Iya nih Saya masak sampai ditabrak Hmm dasar mobilnya Gak tahu aturan Iya 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 Kak Takagi Itu mungkin Orang jahat itu yang naik mobil Ya sudah sekarang kita pergi ke pantai yuk Ayo kita pergi memancing Ayo kita pergi memancing Kak Takagi Postenya biasa aja dong Jangan seperti itu Ya saya lagi marah nih soalnya Yuta Masa mobilnya Nabrak-nabrak begitu Kan membahayakan sekali Ya iya Biarkan saja deh Yang penting kan Kak Takagi gak apa-apa Yalah iyalah Hmm Oke Kita sudah sampai di Pantai nih Kita mau mancing dimana nih Yuta Hmm Coba cari dulu Mungkin sebelah sana bisa memancing ya Kita pergi ke sana dulu ya Hmm Ayo cepat ikut saya Ikut saya Disana katanya banyak ikannya Kita mancing ke sana saja Memang kamu bawa pancingan Yuta Hmm ada Ada Saya bawa pancingan Tenang saja Nanti pancingannya kita bagi bertiga ya Hah Emang bisa pancingan dibagi-bagi Eh Emang gak bisa Kak Takagi Ya gak bisa lah Mana bisa Pancing cuma satu ya Terus satu orang yang memancing Mana bisa dibagi tiga Oh gitu ya Ya sudah Kita satu orang aja mancing Nanti kita ganti-gantian ya Iya dong Begitu dong Hmm Tapi kenapa gak bawa dua tadi Yuta Oh iya soalnya saya Cuma punya satu pancingan Tunggu dulu Kak Takagi Ini kotak-kotak apa Kak Takagi Itu sepertinya toilet ya Toilet di pinggir pantai itu Tapi kok gak bisa buka ya Iya Kak Takagi Percuma dong Ada toilet gak bisa dipakai Iya 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 Bisa juga Mungkin lagi terkunci Hmm Ayo kita pergi memancing Ayo 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 kita pergi memancing Ayo kita pergi memancing Hmm Hmm Ayo kita pergi memancing Ke sebelah sini aja Kak Takagi Iya 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 Coba kita ke sebelah sini ya Hmm Eh Ada suara apa itu Kak Takagi Hah Iya Suara apa Suara yang sangat keras begitu ya Iya Kak Takagi Suara ribut-ribut Ayo kita coba cari dulu yuk Kak Takagi Ada suara apa itu Kalau ribut-ribut begini Mana bisa kita mancing dengan tenang Iya 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 Betul-betul Ayo Mio kita cari dulu Mio Iya 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 Kita cari dulu asal suaranya Kak Yuta Iya iya Coba kita cari ya Hmm Sepertinya dari sebelah sini Wah suara apa itu ya Wah Kak Takagi Itu hewan apa itu raksasa Kak Takagi Itu sepertinya Sepertinya Ulat ya Oh Ulat Kak Takagi Iya sepertinya ulat Wah Ulat kok bisa jadi sebesar itu Kak Takagi Wah gak tau juga ya Mungkin karena kamu tadi tangkap anaknya Jadi sekarang maminya datang Kan udah dibilang tadi Makanya Kamu jangan nangkap-nangkap ulat lagi Tuh maminya sudah datang itu Gawat kalau begini Iya 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 Kak Takagi Bisa ya ada maminya sebesar itu ya Iya gak tau juga Mungkin dia keluar dari dalam tanah Karena dia sudah lama berjembunyi disana Yuta Kok gitu ya Kak Takagi Wah kalau tau begitu saya gak berani tangkap lagi dong Iya makanya Kamu jangan nangkap lagi Sekarang kita pikirkan saja bagaimana caranya Kita selamat dari ulat ini Iya 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 Kak Takagi Kita harus cari bantuan Iya bener sekali Ayo cepat kita bergegas cari bantuan Iya iya Kak Takagi Ayo Mio Mio ayo Mio Iya 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 Kak Yuta Oke Ayo cepat Yuta Mio Kita harus bergegas Kita harus mencari bantuan Iya Kak Takagi Kita mau cari bantuan kemana Ya tentu ke kantor polisi dong Jadi kemana lagi Iya 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 betul Kak Takagi Kita cari kantor polisi Kita cari Cari Ibu Iyo Iya iya benar Benar sekali itu Tunggu dulu Sudah berlari sejauh ini Capek sepertinya Kita pakai mobil saja dong Iya iya Kak Takagi Pakai mobil dong Kak Takagi ini Kenapa gak seri dari tadi sih Pakai mobil Iya kan Di pantai gak ada mobil Gimana Kita pulang dulu lah Ambil mobil Iya 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 Ayo cepat cepat Kak Takagi Waduh Nosternya Mungkin sudah Ngobrak-ngobrik kotak Kak Takagi Iya makanya tuh Gara-gara kamu Yuta Kamu menangkap Anaknya sembarangan tuh Jadi Jadi repot begini kan Iya 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 Kak Takagi Sorry sorry kan Yuta gak tau Habis gimana Soalnya Soalnya kan gak pernah keluar Maminya segede itu Mana Yuta tau Iya makanya tuh Ayo cepat Semua masuk ke dalam mobil Kita berangkat Let's go Let's go Wah si Yutanya kok Jauh banget nih Iya Kak Takagi Aduh Gak mau nunggu Yuta dong Ya ampun Yuta kemana Ayo atas mobil ya Iya iya Abis gimana Gak ada tempat duduk lagi nih Iya tunggu dulu Tuh Post polisi dimana Oh ya di belakang Terus cegah cepat nih Bahaya kalau kita telat-telat Nanti Semua kota bisa rusak Karena nanya Iya Kak Takagi Benar Kak Takagi Ayo cepat Kak Takagi Cepat cepat Iya iya Tunggu tunggu Sabar sabar Ini ini Udah sampai Udah sampai nih Berhenti berhenti Aduh remnya gak makan nih Ini gara-gara Sudah lama tidak sepis Oke oke Cepat 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 Kita tanggil Buyo 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 cepat bantu kita Buyo Ya ada apa Takagi Ini Buyo Ada ular raksasa ini Datang Hah ular raksasa ya Iya 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 Cepat cepat Buyo Aduh gimana nih Aduh Aduh Kalau raksasa raksasa begitu Buyo gak bisa nangani Kenapa gak bisa Buyo Iya karena Buyo lagi nangani Kasus yang lain Ya sudah Sekarang gini saja Kalian cari saja ranger Ranger itu Ranger Ranger apa ya Itu namanya ya Ranger baru namanya Hah Kenapa Kenapa namanya Ranger baru Iya soalnya dia Ranger wanita Kalian cari saja dia Begitu ya Ya sudah Dimana dia sekarang Dia sekarang lagi Dimana ya Gak tau juga saya Kalian cari aja deh Kalian coba telepon dia Kami juga gak tau nomornya Soalnya Buyo Aduh gimana nih Kalian sangat merepotkan Oh iya Saya ingat Saya ingat Takagi Dia sering ada di shrine itu Kalian cari saja di shrine Oh gitu ya Ya sudah Kami pamit dulu Buyo tolong Awasi monsternya ya Jangan suruh Jangan Jangan apa Jangan sampai monsternya Merusak rusak rumah kita Iya iya Tenang saja Kalian pergi saja Cepat 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 Ayo yutam yo Kita berangkat Kita cari ranger wanita Ranger wanita Kak Takagi Iya ranger wanita namanya Dia sering ada di shrine itu Kata Kata Buyo Dia ranger baru Hah Ranger baru ya Iya Ayo cepat Shrignnya dimana ya Kita kamu tau gak shrine dimana Gak tau juga Kak Takagi Kita jarang pergi shrine Aduh Kalian ini Bisa Ikut ikut doang Gak bisa menunjukkan jalan nih Hmm Gimana ya shrine ya Tunggu dulu Aduh Kak Takagi juga jarang ke shrine nih Aduh Gimana ya Gimana shrine ya Aduh Susah nyari ini Cepat 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 Aduh nyangkut Nyangkut mobil ini Nyangkut diselokan Ya ampun Aduh Ayo turun Ayo turun Cepat kita jalan kaki saja ke shrine Hah Kita harus jalan kaki Katakagi Iya Ayo cepat cepat Jangan malas Cepat Nah kita sudah mau sampai di shrine nih Ayo cepat Kita harus cepat meminta bantuan Kepada ranger Ranger apa yang namanya ya Itu namanya ranger apa Ayo cepat Kita cari dulu ranger nya Mungkin ada di sini Ayo cepat Semuanya ikut saya Waduh Dogi kenapa ikut juga Iya kak Kak Takagi Tadi dogi minta ikut Aduh Dogi ini merepotkan sekali Ayo cepat 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 Kita harus cepat cari ranger wanita Nah itu dia ranger nya Waduh Ranger nya besar kiranya Tumbuh nya tinggi Iya kak Takagi Tumbuh nya tinggi sekali Hai ranger Kamu namanya ranger siapa Wah Saya namanya ranger sakura Wah Kamu ranger sakura ya kiranya Kamu lagi ngapain Saya lagi latihan ini Supaya bisa melawan para penjahat Wah Kamu sepertinya baru ya di kota ini Iya Saya baru di kota ini Saya diutus oleh ranger merah Karena ranger merah lagi istirahat Oh gitu ya Hmm Kalau begitu kami mau meminta bantuan nih Hah Bantuan apa Iya Kami soalnya kedatangan Ulat raksasa Hah Ulat raksasa Ulat kan kecil Mana ada ulat raksasa Iya Bener ini Ulat raksasa Jadi dia itu sangat besar sekali Wah beruntung kamu ada disini Coba bantu kami dong Hmm Ya sudah Kalau begitu Saya akan Selesaikan latihan saya dulu Nanti saya langsung bantu kalian Iya Tapi gimana cara bantunya Apa kamu bisa mengalahkan Ulat itu Oh Tentu saja bisa Saya datang dari luar planet Soalnya Saya bisa mengalahkan siapa saja Wah Bagus dong Kalau begitu Hitam yo Sepertinya dia bisa Memang bisa membantu kita Nah Yang benar kak Tak lagi Iya Dia bisa membantu kita Dia datang dari luar planet Pasti dia sangat kuat sekali Iya Iya kak Takagi Wah bagus dong kak Takagi Iya Ayo cepat Kita bilang lagi Ayo cepat ranger Bantu kami Sudah dong latihannya Oh iya Tenang saja Oke Saya sudah siap latihan ini Hmm Jadi sekarang Tunjukkan saya Dimana ulat itu berada Wah Kalau itu sih Kami Sudah kehilangan jejaknya Coba ranger cari saja sendiri Wah Itu ya Hmm Ya sudah deh Kalian tunggu disini saja Biar saya saja yang menghadapi Ulat raksasa itu ya Iya iya ranger Cepat bantu kami Ya tenang saja Oke saya berangkat dulu ya Hmm Dimana ya beradanya ulat itu ya Kenapa mereka sampai bisa kehilangan jejaknya ya Hmm Tunggu dulu Saya coba cari tahu dulu nih Ranger Ranger saya adalah ranger yang sangat kuat Saya ranger sakura Saya pasti bisa mengalahkan apa saja Mereka malah meragukan saya Hmm Tunggu dulu kenapa saya larinya lambat sekali ya Hmm Gak apa-apa Mungkin ini karena jalanannya Jalanannya licin Hmm Tunggu dulu Wah itu dia bu Iyo Halo bu Iyo Oh iya Ranger sakura Kamu sudah datang ya Iya Tadi ketemu takagi nih Katanya dia suruh bantu menghadapi Ulat raksasa Iya iya Benar sekali Eh cepat Kamu harus Harus segera Karena ulat itu akan mengobrak Ngabrik kota ini Oh iya Baiklah tenang saja Ibu Iyo tolong jaga disini ya Iya iya Saya bantu jaga disini Hmm Oke kita berangkat Kita akan melawan ulat itu Dimana ya ulat itu berada ya Hmm Atau saya naik helikopter saja ya Lebih cepat ya Hmm Kalau begitu saya akan pergi ke istana dulu Untuk meminjam helikopter Nah ini dia Saya sudah sampai di istana nih Ini dia helikopternya Mari kita berangkat Menggunakan helikopter Yes Kita akan pergi Menumpas Apa nih namanya Ulat ya Ulat raksasa ya Ulat apa ya Namanya itu ya Sekarang juga ada Nggak ada ngomong Waduh kalau begini saya akan bisa cari Ulat yang lebih cepat ini Kalau begini Wah aman nih Hmm Oke let's go let's go Waduh kalau saya sendiri saja Mungkin tidak akan kuat Melawan Melawan ulat itu ya Kalau begitu saya harus Telepon Telepon Bu Iyo dulu Untuk meminta bantuan Hmm Bu Iyo Bu Iyo Ada apa nih Ranger Ya saya minta bantuan nih Sepertinya saya menggunakan helikopter saja Tidak akan mampu menghadapi Ulat itu Kalau begitu Tolong Bu Iyo minta bantuan dulu Satu helikopter lagi Oh iya Kenang saja Ranger Sakura Saya akan menolong Anda Dengan menyerahkan Satu helikopter lagi Iya iya Segera ya Bu Iyo Ya aman Nah itu dia Ulatnya Baiklah Saya akan segera Meluncur ke sana Bu Iyo Apa kamu sudah siap? Ya saya sudah siap juga Ayo kita meluncur Sama-sama ke sana Ya baiklah Masanya Dan dia Jangan sampai terkena Dari Eee Bantuan dari mulutnya itu Dia bisa mengeluarkan Kekas racun Wah Bu Iyo Ayo cepat Kita lepaskan tembakan Iya 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 Iyan Ranger Sakura Wah Sepertinya dia kebal sekali Lihat Bulutnya sangat kebal Hmm Kalau begitu Saya harus menggunakan Basoka saya saja Apa kamu punya? Ya Saya punya basoka yang sangat kuat Baiklah kalau begitu Wah Saya harus cari tempat Kendaratan dulu nih Supaya bisa menembakkan Basoka itu Hmm Coba saya mendarat disini saja deh Di atas ini Di atas tempat Yakuza ini Nah disini saja saya mendarat Hmm Tengok saja Saya akan menempasnya dengan Dengan menggunakan Basoka yang paling kuat Nah ini dia Hmm Oke Tunggu saja ya ulat Ini dia basokanya Baiklah Sekarang saya akan menempas ketembakan Tunggu dulu Dibidik dulu ya Satu Dua Tiga Tembak Ini Rasakan Hah Sudah berhasil ternyata Aduh Ketembak nih Hmm Ternyata Ulatnya tidak sekuat yang saya kira Saya kira harus menghabiskan seluruh Peluru Basoka ini Baru bisa menghancurkannya Ternyata hanya dengan satu biji Peluru saja Dia sudah tewas Hmm Ya sudah Sekarang saatnya pulang Saya mau latihan lagi Ke shrine Hmm Ayo let's go Kita pulang ke shrine lagi teman-teman Kita kasih tahu sama si Yuta dan Mio dulu ya Hmm Dengan takagi dulu nih Kita pergi shrine dulu Kita balik lagi Dan kita akan istirahat disana Nah disana dia shrine Waduh Kiranya juga terlalu jauh juga dari shrine ya Untung saja ulatnya tidak sampai ke shrine Kalau enggak rumah saya bisa hancur dibuatnya Hmm Tapi tunggu dulu Sepertinya tidak ada tempat kendaratan Untuk Untuk helikopter ini ya Nah dimana ya daratnya Oh disana saja Di dekat lapangan itu Sepertinya ada tempat untuk mendarat Hmm Oke Kita pas-paskan saja Wah ini harus hati-hati nih pendaratannya Kalau enggak bisa hancur shrine dibuatnya nanti Waduh Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Harus konsentrasi yang kuat nih Konsentrasi Konsentrasi Wah oke Sudah sampai Hah Akhirnya Aduh Kepala aku kena baling-baling Ya ampun Aduh kena lagi Aduh sakitnya Aduh bumbung aku encok Aduh sakit lagi Waduh Ini helikopternya senyata makan tuan ini Wah Ranger Sakura Gimana Ranger Sakura Udah berhasil belum Mengalahkan Ulat raksasa itu Oh tentu saja Sudah berhasil Hmm Sekarang saya mau Istirahat dulu nih Saya mau latihan lagi nanti Untuk Untuk mengasah kemampuan saya Oh ya baiklah Kalau begitu kami pamit dulu ya Sekali lagi Terima kasih ya Ranger Sakura Ya sama-sama Kalau ada Monster atau apapun lagi Kalian bisa panggil saya saja Saya selalu ada di shrine ini Ini adalah rumah saya Oh baiklah kalau begitu Hmm Oke Kami pulang dulu ya Ya Sama-sama Hati-hati ya Ayo Yuta Waduh Si Mionya kemana Yuta Mionya sudah pulang Dia tadi katanya mau BAB Hah Mau BAB Iya Soalnya dia sakit perut Lagi dia pulang sendiri Oh gitu ya Hmm ya sudah Saatnya kita pulang nih Eh cepat Kita pergi memancing lagi Oh janganlah Kak Takagi Saya tidak berani memancing lagi Saya tidak berani memancing lagi Loh kenapa Iya kan Nanti kalau memancing Harus ada umpan ulatnya Nanti saya bisa Bisa di Di ini lagi Ulatnya bisa Induk ulatnya bisa keluar lagi Oh iya iya benar juga Jadi lupa ya Hmm makanya besok Jangan sembarang nangkap ulat lagi Ulat itu sebenarnya baik Ulat itu akan menjadi kupu-kupu Tapi karena kamu nangkap anaknya Dia jadi marah Dan dia jadi besar Ya 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 Lain kali saya tidak berani nangkap lagi Kalau begitu Kak Takagi Hmm ya sudah Sekarang kita cari hobi lain deh Tidak usah memancing lagi deh Hmm buat repot saja kita memancing Gara-gara mau mancing Kita jadi diganggu sama Induk ulat raksasa Iya Kak Takagi Yaudah kita main yang lain aja Kak Takagi Iya betul Ayo kita cari Mio dulu yuk Ayo 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 Oke teman-teman Sampai disini saja video Sakura hari ini teman-teman Ikuti terus video seru selanjutnya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Dadah teman-teman